Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Sintia Karani. Dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas seputar dunia kesehatan tentunya. Hari ini temanya adalah obesitas pada anak. Di sini sudah hadir bersama kita Dr. Luciana Santoso yang merupakan dokter spesialis anak. Halo Dr. Luci, selamat siang. Selamat siang Mbak Sintia. Apa kabar Dr. Luciana? Sehat, puji Tuhan. Mbak Sintia sehat? Sehat juga dokter. Oke, dokter hari ini kita akan bahas soal obesitas pada anak ya dok? Baik, siap. Iya. Mungkin saya langsung pertanyaan pertama dokter. Sebenarnya apa sih itu obesitas pada anak nih dokter? Sebenarnya berat badan yang seperti apa yang dikatakan ini adalah obesitas dok? Oke, jadi mungkin saya perdefinisi dulu kali ya. Obesitas itu kalau menurut WHO intinya adalah suatu kondisi di mana terdapat kelebihan lemak yang bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Nah, definisinya tentu saja tergantung usia. Jadi beda-beda kalau dewasa biasanya terutama pakai BMI ya. Tetapi kalau pada anak-anak kita memiliki kurva yang berbeda. Jadi misalnya di bawah 2 tahun kita akan menggunakan kurva WHO dan obesitas itu didefinisikan apabila BMI-nya di atas 3 standar deviasi. Jadi 3 kali rata-ratanya dibandingkan yang normal. Jadi simpangannya 3 kali gitu. Itu pada yang di bawah 2 tahun. Tapi kalau yang di atas 2 tahun kita memakai kurva CDC itu didefinisikan obesitas apabila BMI-nya di atas persentil 95. Sesuai pada populasi, sesuai pada usia tersebut. Mungkin itu sebagai definisi obesitas pada anak. Oke, sebetulnya obesitas itu apakah suatu penyakit dokter? Ya, oke. Obesitas itu sebenarnya memang penyakit karena, balik lagi, kondisi kelebihan lemak ini dapat menimbulkan seorang anak at risk of developing health problems. Intinya seperti itu. Tapi bisa juga obesitas ini menjadi bagian dari suatu kondisi yang mendasar. Let's say, kalau misalnya pada anak-anak, ada beberapa sindrom atau misalnya gangguan hormon, seperti misalnya hipotiroid. Obesitas itu bukan menjadi penyakit tersendiri, tapi dia menjadi bagian dari gejala. Gejala yang punya penyakit dasar. Nah, jadi jawabannya apakah obesitas itu suatu penyakit? Sebenarnya ya dan tidak ya. Ianya adalah karena memang obesitas menimbulkan kondisi yang mengganggu kesehatan seorang anak. Tidaknya karena obesitas itu bisa jadi adalah gejala dari kondisi yang mendasari. Jadi misalnya penyakit tertentu. Oke, baik. Nah, kemudian dokter, sebetulnya faktor apa saja dokter yang membuat anak itu bisa mengalami obesitas? Oke, faktornya kalau obesitas itu multifaktorial sebenarnya. Karena ada faktor genetik, ada faktor environment, lingkungan, dan ada faktor behavioral. Genetik itu misalnya sebut saja kalau misalnya anak obes punya ayah dan ibu yang juga obes. Jadi dia punya predisposing genes yang memang anak ini tuh kayaknya memang rentan gitu untuk obes. Selain itu, ada faktor environment juga. Jadi lingkungan, gimana dia melihat orang tuanya, misalnya makannya, pola hidup sehatnya gimana di rumah, itu juga akan mempengaruhi seorang anak akan develop obesity atau tidak. Dan juga ada faktor behavioral tadi. Behavioral itu ya misalnya tadi selain pola makan, dia juga bagaimana pola aktivitas fisiknya? Apakah mungkin dia sedentary? Misalnya dengan di pandemi ini kan semua orang screen timenya naik nih. Nah, mungkin juga anak itu juga yang tadinya dia aktif di sekolah, sekarang dia harus misalnya di rumah aja dan kerjanya nonton TV aja atau main gadget aja. Itu juga menjadi predisposing risk to obesity gitu. Oke, jadi banyak ya dokter faktornya. Tadi. Sebetulnya pada saat di dalam kandungan itu, apakah memang bisa terlihat dokter? Kayaknya berat badannya berlebihan di situ, apa gimana dok? Ya, jadi itu mungkin periode kapan sih sebenarnya seorang anak tuh bisa jadi obesitas gitu kali ya. Jadi obesitas itu bisa terjadi pada semua usia, even itu pada prenatal. Karena prenatal itu memang dominannya kalau misalnya seorang bayi bisa sampai besar, istilahnya kalau mungkin lahirnya belum kita kalau mau obesitas, tapi besar masa kehamilan ya. Itu bisa dipengaruhi oleh misalnya kondisi ibunya, misalnya seperti DMG stasional yang tidak terkontrol. Sehingga DMG stasional yang tidak terkontrol itu mengakibatkan bayinya menjadi besar. Itu yang menjadi salah satu faktor prenatal yang perlu kita evaluasi yang bisa menimbulkan seorang anak ini menjadi obesitas gitu. Oke, baik. Oke. Nah, kemudian dokter, pola asu orang tua pada anak juga nih dokter. Apakah juga bisa sebabkan obesitas nih dok? Oke, pola asu ya. Pola asu itu kan ada empat macem ya. Kita tahu pola asu itu ada yang permisif, otoriter, otoritatif, dan neglek. Pola asu yang paling benar ya memang otoritatif gitu. Tapi kalau misalnya pertanyaannya, pola asu itu bisa mempengaruhi nggak sih? Jawabannya ya bisa banget. Jawabannya bisa sekali. Pola asu mempengaruhi seorang anak develop obesity. Misalnya orang tua yang permisif. Jadi misalnya anaknya mau apa selalu pasti diturutin. Misalnya minta jajan, pergi ke warung, jalan-jalan. Misalnya selalu minta makanan yang tinggi kalori, tinggi lemak, tinggi garam, fast food. Hobinya makan itu diturutin. Terus nggak pernah diajarin untuk kita juga tetap harus misalnya makan sehat. Nah, tentu saja itu akan mempengaruhi pola makan dan menjadi apa ya? Itu akan kebawah sama anak sampai dewasa. Atau misalnya mungkin terlalu otoriter. Semuanya nggak boleh. Tapi akhirnya anaknya jadi membangkang. Jadi curi-curi, sering mungkin jadi buka-buka kulkas. Nggak bisa bisnis makanan sendiri. Nanti akhirnya itu bisa menjadi, mungkin nanti gedenya bisa jadi sampai being eating. Itu juga bisa menjadi faktor risiko. Atau neglect, ya nggak peduli aja. Berserah anaknya mau makan apa juga. Dia nggak terlalu peduli. Nah, yang paling bagus tentu saja yang otoritatif. Jadi, kita ngajarin yang baik. Kalau misalnya harus perlu negosiasi ini misalnya sama anaknya. Ya nggak apa-apa negosiasi, tetapi tetap memberikan alternatif makanan yang lebih sehat. Dan misalnya, oh kamu mau makan itu. Oke, kalau gitu nanti kita aktivitas fisiknya hari ini misalnya jalan-jalan ya. Main sepeda supaya apa yang tadi kamu makan juga bisa kita bakar misalnya. Oke, baik. Oke, berarti memang penyebabnya salah satunya itu terlalu banyak makanan mungkin ya dokternya. Dan gizinya tadi nggak seimbang atau gimana dok? Ya, jadi pola makan yang nggak sehat ya. Pola makan yang nggak sehat itu biasanya paling banyak terjadi. Biasanya kan kalau MPAC masalahnya GTM nih ya. Gerakan tutup mulut, anaknya beratnya kok seret gitu naiknya. Tapi begitu dia udah mulai masuk ke pre-school atau usia school age, udah mulai ada peran dari peer. Dia ngeliat temen, temennya dia aja. Nah, itu yang perlu diwaspadai oleh orang tua juga. Supaya makanannya itu ya prinsipnya kita harus makan yang seimbang, tetapi bukan dikurang-kurangin gitu. Jadi nggak ada prinsip diet lah istilahnya. Kecuali memang obesitasnya sudah menimbulkan comorbid. Jadi udah ada masalah kesehatan yang jelas pada anak yang obesitas. Nah, pola makan yang gimana sih kalau gitu dok yang sehat? Nomor satu kita seimbang. Misalnya karbohidratnya sekitar 50% sampai 60%. Lemaknya tuh maksimal cuma 30%. Dan kalau misalnya ada anak yang durian banget susu nih gitu. Di atas dua tahun sebenarnya sudah direkomendasikan untuk ngasih susunya yang low fat loh. Bukan susu full cream lagi gitu. Terus untuk proteinnya sekitar 10-15%. Nah, anekdot selain yang harus diperhatikan adalah misalnya harus dikasih makanan ya. Pilihannya jangan yang banyak fast food. Karena fast food itu tinggi kalori, tinggi lemak, tinggi garam juga. Terus biasanya kalau fast food kan ada soft drinknya. Itu juga minuman yang tinggi gula. Nah, itu yang harus kita ajari anak untuk kontrol itu dan tidak menjadikan itu suatu kebiasaan. Selain itu, jangan lupa juga untuk konsumsi serat. Konsumsi serat itu juga bukan kebanyakan, tapi harus cukup. Jadi, gampangnya kalau misalnya anak di atas dua tahun itu, kebutuhan seratnya kira-kira usia ditambah 5. Jadi, misalnya anak umur 5 tahun ya seratnya kebutuhan seharinya sekitar 10 gram. Nah, 10 gram itu mungkin nilai tukarnya macam-macam tuh. Tergantung apa yang dia makan. Karena 10 gram itu kan bisa diterjemahkan menjadi berbagai takaran makanan. Misalnya buah apel itu, satu buah apel yang ukuran medium itu bisa mengandung sekitar 20-an misalnya. Jadi, itu nanti disesuaikan. Baik, berarti memang tadi faktor genetik itu mempengaruhi juga ya, dokter. Sekarang banyak orang yang bilang kayak, udah punya bakat nih, jadi makan apa aja kayaknya bikin gendut gitu, bikin obesitas gitu ya, dok. Iya. Oke, kalau genetik, balik lagi gini. Kalau genetik yang obesitas itu kalau pada yang populasi ya, 90% itu yang idiopatik. Jadi, memang ada predisposing genes, tapi lebih banyak ke faktor input. Lebih banyak daripada output. Makan lebih banyak, eh, yang dimasukin lebih banyak daripada yang dikeluarin. Nah, kalau misalnya yang genetik khusus nih, misalnya seperti sindrom, sindrom-sindrom atau kelainan genetik tertentu, itu memang obesitasnya yang tadi saya cerita tuh, itu salah satu gejalanya. Tetapi memang itu obesitasnya disebutnya gen. Jadi, kalau nggak diatasi ya itu memang pasti kayak, apa ya, otomatis lah bakal jadi obesitas gitu. Tetapi kalau yang sifatnya idiopatik, sebenarnya kalau pun nggak punya genetik, seringkali genetik itu misalnya ayah ibunya gemuk gitu. Oh, udah pasti lah anaknya gemuk. Mungkin yang bikin gemuknya bukan cuma genetiknya, tapi karena ayah ibu gemuk. Berarti mungkin pola makan di keluarganya juga nggak sehat. Nah, role model yang diberikan orang tuanya juga menjadi bukan role model yang seharusnya. Dan itu yang bisa menjadikan seorang anak, ya tadi faktor lingkungan dan faktor behavioral itu kan juga berperan dalam menimbulkan seorang anak menjadi obesitas gitu. Jadi, jangan, ah udah lah karena ayah ibu saya gemuk, saya pasti gemuk ya. Nggak juga, belum tentu. Yang penting adalah ya itu yang harus dikontrol. Kalau misalnya punya genetik, kan kita punya dua faktor lagi yang bisa kita kontrol, yaitu behavioral dan environment-nya. Oke, baik. Nah, tadi udah menyinggung soal susu juga ya dokter ya. Sering-sering minum susu ini juga berarti mempengaruhi nggak sih dok? Terus empasi juga yang memang pertama kali dikonsumsi nih sama anak-anak gitu. Pengaruh juga artinya dok? Oke, kalau susu kebanyakan bisa pengaruh. Karena biasanya kalorinya juga tinggi. Jadi, udah ada penelitiannya nih ya kebetulan kalau untuk yang di atas satu tahun, konsumsi susu di atas 480 sampai 720 cc per day, itu meningkatkan risiko obesitas gitu. Dan belum lagi kita nanti ngomong dia akan berisiko anemia dan lain-lain, dan pokoknya ada masalah nutrisi lainnya. Tapi kalau kebanyakan susu, iya. Dan memang kalau di atas 2 tahun, kita sebenarnya sudah disarankan untuk mengkonsumsi susu yang udah low fat gitu. Walaupun memang rasanya seringkali ya kurang disukai ya, karena biasanya minumnya udah full cream gitu. Nah, seperti apa dokter kondisi obesitas pada anak ini menjadi masalah atau mempengaruhi kesehatan pada anak? Oke, masalah yang bisa ditimbulkan pada obesitas saya mulai dulu nih dari kepala aja ya, paling gampang ya. Obesitas itu sudah ada penelitiannya bahwa dia akan mempengaruhi kemampuan kognitif anak. Jadi, di penelitiannya sudah ketahuan bahwa kondisi obesitas itu dikaitkan dengan penipisan atau berkurangnya volume otak yang mengatur fungsi eksekutif. Eksekutif itu misalnya kemampuan pemecahan masalah lah sehari-hari gitu. Dan juga volume yang mengatur memori. Jadi biasanya dibilangnya mungkin gini kali, obesitas itu mempengaruhi fungsi kognitif, dan juga mempengaruhi atensi dan memori seorang anak. Itu baru dari segi yang neuroscience-nya gitu. Tetapi ternyata obesitas itu biasanya pada anak yang obesitas dia biasanya low self-esteem. Karena dia merasa malu, dia merasa nggak bisa mengikuti teman-temannya misalnya pas olahraga atau sering dibully, sering dirundung. Itu juga mempengaruhi psikososialnya. Belum lagi misalnya juga kalau pada pasien yang obesitas, dia bisa menimbulkan berbagai faktor psikokesehatan. Kayak yang di dewasa mungkin yang paling terkenal adalah penyakit kardiofaskuler. Jadi misalnya kayak DM, hipertensi, kolesterol tinggi, itu semua udah jadi satu paket kalau dia obesitas gitu. Dan dia juga biasanya kalau anak-anak yang obesitas, mungkin kalau bisa ditanya nih, tidurnya tuh biasanya ngorok. Dan seringkali pas ngorok itu nafasnya berhenti. Yang kita sebut sebagai obstructive sleep apnea syndrome. Jadi nafasnya tuh seringkali berhenti di tengah-tengah malam dan itu merupakan salah satu comorbid yang sudah harus diatasi pada pasien-pasien yang obesitas. Nah itu baru ngomong sampai jantung tuh. Kalau abis itu kita turun lagi ke saluran nafas. Anak yang obesitas biasanya, kalau misalnya dia punya asma, asmanya bisa lebih sering kumat. Udah gitu kalau misalnya di saluran cerna, dia juga seringkali pernah dengar mungkin yang namanya sakit gastroesophageal reflux disease. Jadi kayak ada asam lambung naik. Nah itu juga asam lambungnya itu saking karena perutnya gendut dan buncit, asam lambungnya karena tekanan di perutnya tinggi, dia asam lambungnya juga jadi sering naik. Dan itu bisa mengakibatkan masalah kesehatan lainnya. Nah, oke baik dokter siap. Dokter Luciana nanti kita lanjutkan lagi di segmen selanjutnya ya dokter? Baik. Oke. Nah itu dia sahabat Eljon, kita sudah bicara banyak ya bersama dokter Luciana tadi soal obesitas. Jadi kita sudah tahu apa saja penyebabnya yang bisa kita hidari dari sekarang. Dan masih banyak lagi akan kita bahas mengenai obesitas pada anak ini. Jangan kemana-mana, tetap di Eljon Medical Forum. Hai, sudah nonton ya? Tapi belum lengkap rasanya kalau kalian belum like and subscribe. Dan jangan lupa ya, see you!